Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi. Maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan. Menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negaranya bisa maju, tidak seperti sekarang. Aduh, ini mengerikan. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat. Ini korupsinya ganda, tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pedah penusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga, memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih, kalau negara sudah begitu. Kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak kagal paham. Sebuah teman-teman selesai, kembali lagi bersama dengan kami untuk melalui fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Bukan cari panggung, Mahfud MD sepertinya frustasi pada pemerintahan Jokowi, tapi ia takut mundur. Ada kesan frustasi ditunjukkan oleh Menko bidang politik dan hukum, yaitu Mahfud MD terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam mengatasi persoalan polarisasi. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto melihat Mahfud seperti frustasi, namun tidak berani untuk mundur dari kabinet. Dia sebenarnya sudah frustasi dengan pemerintahan Jokowi, namun sayangnya dia tidak punya keberanian untuk mundur dari kabinet. Tegas Satyo kepada kantor berita politik RML pada selasa 26 April. Satyo juga meyakini sikap frustasi tersebut lebih kuat, jika dibandingkan dengan anggapan beberapa pihak bahwa Mahfud MD sedang mencari panggung politik menuju pemilu 2024. Satyo menyatakan pernyataan Mahfud MD merupakan bagian dari analisa keadaan bahwa kondisi polarisasi semakin tajam. Lalu siapa yang menciptakan polarisasi tersebut? Tentu saja pemerintah dengan membayar para buzzer perusak persatuan bangsa. Tanda Satyo. Seperti kita ketahui bahwa Mahfud MD mulai menjaga jarak, di mana menyeratkan kehancuran negara ada di pundak Jokowi. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan, keraguan terhadap kepemimpinan Jokowi kini tidak hanya lagi muncul dari masyarakat biasa, tetapi juga sudah menyambar ke pejabat pemerintahan itu sendiri. Kata dia, salah satu yang buka-bukaan soal situasi dan kondisi bangsa sekarang ini adalah Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polokan Mahfud MD. Menurutnya, Mahfud keadaan bangsa tak kunjung bertransformasi menjadi negara maju justru malah semakin mengerikan. Hal itu ditunjukkan dari korupsi yang tidak kendali dari semua pihak mulai dari birokrasi hingga para pengusaha. Maka dari itu, salah satu hal yang ditekankan Mahfud adalah soal kemutlakan pergantian pemimpin Indonesia dari sosok seperti Jokowi beralih ke sosok yang lebih kuat, bisa merekatkan dan menjaga keseimbangan. Bagi Riko, belak-belakan Mahfud menyiratkan kepentingan politik 2024 dirinya yang tidak lagi berpihak pada Jokowi serta lingkarannya. Pak Mahfud ingin mengambil jarak dengan Jokowi dengan mengatakan bahwa negara ini hancur-hancuran, keadaannya menyeramkan. Ujar Riko Di samping itu, Riko juga memaknai pernyataan kritis Mahfud terhadap Jokowi sebagai bentuk pencitraan untuk dirinya bisa masuk ke dalam panggung politik 2024. Padahal di waktu yang sama, Pak Mahfud kan juga ada dalam pemerintahan sebagai salah satu yang bertanggung jawab terhadap situasi yang beliau analisa sendiri. Maka dari itu, Riko juga berkesimpulan bahwa mantan ketua MK itu telah berseberangan dengan kepala pemerintahan saat ini dengan seolah-olah menunjuk hidung Jokowi sebagai biang kelandi permasalahan yang muncul saat ini. Ini berarti beliau seperti menyiratkan situasi sekarang ini ada dalam pundak Pak Jokowi seorang dan Pak Mahfud berjarak dengan realitas itu. Begitu tandasnya. Mahfud MD, salah kumengku berpikir perlu adanya kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil. Apa maksudnya? Pernyataan Benko Paluka, Mahfud MD membahas mengenai kasus penganayaan Adi Armando memicu spekulasi politik dan bisa berkembang liar. Aktivis Syaganda Naenggolan secara tegas meminta Mahfud MD menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Apalagi Mahfud MD turut menyinggung pernyataan mengenai kudeta. Benko Paluka, Mahfud MD terus menjelaskan lebih jauh tentang isu kudeta yang dia sampaikan dalam sebuah wawancara media online terkait dengan mengatasi krisis leadership nasional. Kata Syaganda Naenggolan dalam keterangan tertulis pada Jumat 22 April. Menurut Syaganda, istilah urgensi pemimpin kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain sebagaimana disampaikan Mahfud perlu diuraikan lebih lanjut. Ini perlu diuraikan lebih lanjut, mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam krisis yang ada. Sambung Syaganda Hal lain, publik juga dikhawatirkan menganggap Mahfud MD sudah menilai kepemimpinan Jokowi gagal. Benko Paluka sudah memproyeksikan bahwa sampai pemerintahan Jokowi ke depan, rezim ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini. Tanda Syaganda Dalam pernyataan yang diunggah pada video 20 detik, Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Adi Armando. Mahfud menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara, serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti. 2024 nanti pasti Pak Jokowi sudah tidak ada lagi, maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, gak gak sekarang, saling waduh mengerikan kalau saya lihat. Jelas Mahfud Mahfud juga menyebut masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin. Memang kemudian saya berpikir, kayaknya perlu satu terobosan kalau teori klasik kalau di Amerika Latin muncul kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil. Tegas Mahfud Pengamat politik Rokigerung menanggapi pernyataan Menko Polokam Mahfud MD yang menyebut, Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyatukan antara umat beragama dan negara di 2024 mendatang. Pasalnya menurut Mahfud MD, saat ini kondisi negara sangat mengerikan, akibat pembelahan di tengah masyarakat. Mahfud juga menyinggung masalahan korupsi di tenang air yang menurutnya semakin tidak terkendali. Karena itu mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan perlunya pemimpin yang kuat. Ia bahkan berpikir perlu terobosan seperti kudeta untuk mengambil alih negara. Menanggapi hal tersebut, Rokigerung menilai sikap Mahfud MD tidak konsisten. Sebetulnya kalau dia konsisten ya, dia jangan ada di tempat yang busuk itu. Kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat, terus lo diem aja gitu kan? Ya terus penyelesaiannya dengan wawancara apa? Kata Rokigerung Menurut Rokigerung, secara implisit Mahfud mengatakan bahwa Jokowi beserta para menterinya sudah tidak mampu mengatasi situasi negara. Secara implisit, Pak Mahfud mau bilang Presiden Jokowi sudah tidak mampu. Itu artinya membantu pembantunya juga tidak mampu. Ya buah saja kan supaya ada pengganti baru. Ujarnya dikutip dari kanal Youtube Rokigerung Official pada Sabtu 23 April. Rokigerung juga membenarkan pernyataan Mahfud bahwa publik tengah mencari sosok pemimpin yang kuat, karena selama ini pemerintahan Jokowi dianggap tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan negara. Bantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan, telukesah para pejabat negara mengindikasikan bahwa pemburukan terus berlangsung. Sehingga publik akan berpikir untuk mengakhiri kekuasaan. Lebih lanjut, Rokigerung juga menyinggung kebijakan pemerintahan Jokowi yang melarang ekspor minyak sawit, mentah atau CPO dan juga minyak goreng mulai Kamis 28 April mendatang. Kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng secara drastis, kata Rokigerung justru akan mengganggu sistem perekonomian di dalam negara. Padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijakan yang terukor. Bisa-bisa juga nih Pak Jokowi dikudeta oleh oligarki, oligarki sawit, katanya menambahkan. Pendiri setara institut itu juga menduga Jokowi tengah kehilangan arah sehingga memungkinkan adanya politik mahasiswa dan burung, serta munculnya koko alternatif yang disebut Mahfud MD sebagai orang kuat. Sebelumnya, Mahfud menginggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Adi Armando. Mahfud menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara, serta bisa diterima semua pihak pada 2024 nanti. 2024 sudah pasti Pak Jokowi sudah tidak lagi, maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negara ini bisa maju, nggak kayak sekarang saling. Waduh mengerikan kalau saya lihat. Jelas Mahfud Mahfud juga menyebut masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk pemimpin. Memang kemudian saya berpikir perlu adanya terobosan baru kalau teori klasik kalau di Amerika Latin muncul kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil. Tegas Mahfud Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!